Pemerintah telah menyerahkan kembali 10 warga negara Indonesia yang sempat disandra kepada keluarga mereka. Sudah ada Julita Telom Banua dan Rizky Andrianto dari Kebon Bawang Tanjung Priyok Jakarta Utara di rumah Alfian Elvis Repi. Salah satu sandra yang dibebaskan oleh Abu Sayyaf. Kita akan tanya Julita tentang bagaimana situasi disana saat ini. Julita? Halo Julita, bagaimana situasi disana saat ini Julita? Ya, Rundi dan juga pemirsa saat ini saya sudah berada di depan rumah salah satu sandra yang telah bebas yaitu Alfian Elvis Repi. Dimana ia sejak tadi malam sudah berkumpul dengan keluarga besarnya di kediamannya di kawasan Kebon Bawang Tanjung Priyok Jakarta Utara ini. Dan dimana ia tadi sempat juga menjelaskan beberapa hal kepada kami, kepada media terkait dengan proses pembebasannya dan juga sembilan rekannya yang disandra beberapa waktu lalu. Dimana ia menjelaskan bahwa ia dan juga sembilan sandra lainnya dilepas di Pulau Jolo dan kemudian barulah diantar ke rumah Gubernur Sulu. Alfian juga menjelaskan selama ditawan oleh Abu Sayyaf, ia dan sembilan sandra lainnya diperlakukan dengan baik, diberi makan dan minum selayaknya. Nah juga tidak ada ancaman yang ditujukan kepada mereka. Sandra juga tidak, juga sempat dipisahkan dalam dua kelompok dan kemudian berpindah-pindah setiap harinya namun masih di dalam kawasan suatu hutan dan tidak ada kontak senjata selama ia dan sandra lainnya ditawan di dalam hutan itu. Ia juga tidak tahu bagaimana negosiasi yang dilakukan pemerintah dengan Abu Sayyaf hingga akhirnya mereka bebas termasuk soal uang tembusan. Dan setelah peristiwa ini Alfian tadi menjelaskan bahwa ia yang selama ini bekerja menjadi anak buah kapal perusahaan Patria Maritim Lines, mengaku tidak kapok untuk melaut dan kemudian akan kembali bekerja bulan depan. Rudy? Ya Julita, kegiatan Alfian setelah berada di rumah selain tentunya menghadapi para media yang ingin menanyakan apa yang terjadi pada beliau, apa kegiatan Alfian pada hari ini? Ya Rudy, untuk kegiatannya sejak tadi malam tentunya berkumpul dengan keluarga dan juga aktivitas sehari-hari lainnya. Juga baru saja Alfian pergi meninggalkan rumah yang ada di kawasan Kebun Bawang Tanjung Priok ini untuk pergi ke Bandara Soekarno-Hatta untuk menjemput anak pertamanya dan juga orang tuanya untuk dapat bersama berkumpul di rumahnya yang ada di Tanjung Priok ini. Ya Pemirsa, tentara pembebasan Moro, Moro National Liberation Front, MNLF, terlibat dalam upaya pembebasan 10 warga negara Indonesia yang disandra oleh kelompok Abu Sayyaf. MNLF menyebutkan pembebasan murni alasan kemanusiaan tanpa membayar uang tebusan. Berdasarkan pemberitaan media Filipina The Inquirer, sejak Maret pendiri MNLF, Nur Miswari dengan jaringannya berupaya membebaskan 10 sandra. Miswari memimpin pembicaraan dengan elemen-elemen dari Abu Sayyaf dan akhirnya dicapai kesepakatan untuk membebaskan sandra. Dari tempat tersembunyi, 10 warga negara Indonesia seharusnya dibawa ke rumah Miswari di wilayah Indanan Town. Tetapi karena Miswari tengah menghadapi pengepungan militer Filipina di Zamboanga, maka para sandra dibawa ke rumah Gubernur Sulu untuk dibebaskan.